Hai semuanya, apa kabar? Semoga kabar kalian selalu baik ya Nah, kali ini aku mau ngajakin kalian cariin buah-buahan liar Apa aja ya buah liarnya, yuk ikutin aku Nah, yang pertama aku mau nunjukin kalian buah ini Ini namanya buah cipluk, tapi di daerahku namanya itu buah kenamplokan Agak lucu ya namanya Nah, lanjut-lanjut Buah ciplukan ini kalau udah matang rasanya enak banget Dulu waktu aku masih kecil, buah ciplukan ini aku makan Yang dimakan itu kalau warnanya udah golden ya Kalau belum gak usah dipetik Karena itu rasanya pahit banget, apalagi yang hijau Selain itu, buah ini juga aku jadikan mainan bersama teman-teman Kita waktu itu main masak-masakan pakai buah ini Buah ini bisa kalian temukan di persawahan Yang pada saran sama buah ini, coba cari deh di toko-toko online Biasanya tuh ada Kalau sekarang ya, jarang banget aku lihat buah ini Kalau dulu sih ada di mana-mana Nah, sekarang kita lanjut ke buah selanjutnya ya Selanjutnya disini ada buah markisam ini Nah, ini juga tumbuhnya liar banget Tapi buah yang satu ini beda buat aku Karena apa? Karena ini baru pertama kali aku ngeliatin buah yang satu ini Gak pertama kali juga sih Pernah, tapi baru-baru aja Aku baru tahu ada buah seperti ini dari media sosial Kalian boleh petik buah ini sepuasnya Tapi ingat, yang dipetik itu yang warnanya udah kuning atau warna orange Karena kalau sudah seperti itu rasanya manis Enak deh Nah, aku disini petikinnya banyak banget Lihat, aku petik-petikin dulu ya buahnya Buah yang satu ini agak unik ya Karena buah yang satu ini diselimuti oleh jaring Selain itu, buah ini juga kaya akan manfaat Salah satunya sumber energi alami Menjaga tekanan darah normal Mendukung kesehatan tulang Penjalanan yang lebih baik Menyihatkan rambut Menjaga kesehatan kulit Meningkatkan sistem kekebalan tubuh Dan kaya ati oksidan Selain itu, banyak lagi deh manfaatnya Nah, sekarang kita ke buah liar lainnya Ini namanya buah kersen Atau di daerahku biasanya disebut dengan buah singgepur Ini rasanya tuh manis dan enak banget Dari anak-anak sampai dewasa Suka banget sama buah ini Kalau di daerahku, buah ini tumbuh dengan liar Selain itu, pertumbuhannya cepet banget Tapi, kalau kalian mau tanam buah yang satu ini Harus tempat yang luas Jangan dekat tembok ya Karena waktu itu pernah ada yang komen Kalau tumbuhan yang satu ini Akarnya itu kuat banget Sampai merusak tembok Sayang banget kan Kalau sampai merusak tembok Tapi, aku senang banget nih Mentikin buah yang satu ini Karena serasa mentikin buah ceri Nah, kali ini sampai sini dulu ya Sebenarnya masih banyak sih Buah-buahan liar yang aku temuin Cuma belum sempat aku video ini Nah, nanti di video selanjutnya aja ya Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel ini Supaya semakin berkembang Terima kasih buat semuanya Kurang lebihnya dimaafkan ya Dadah Sub indo by broth3rmax